Hai roh-roh-roh-roh suara tim disini ya teman-teman hari ini saya akan memberikan sekedar informasi atau tutorial menggunakan Odex dalam bernavigasi di ponsel berbasis Android dengan topback ya sekilas tentang Odex Odex adalah aplikasi berapak suara ketika pengguna Tuna Netera bernavigasi di Android Oke sekarang kita langsung menuju ke Odex 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 is audible access it provides audible feedback for many events such as clicking touching swiping on the screen opening closing the windows and menus scrolling performing gestures long pressing etc different sounds are associated with every event out of there nah itulah Odex untuk menggunakannya kita harus terlebih dulu mengaktifkannya di menu aksesibilitas launch accessibility settings to enable AX button Oke klik disini ya sekarang kita pilih switch access off Odex off kita on kan dulu Odex is audible access off switch kita klik on kalau kita klik OK use Odex Odex can cancel button OK button Odex is audible access it provides audible feedback for many events such as clicking touching swiping on the screen opening close home button back button home button back button by choosing more options Odex settings you can launch the Odex settings screen where you can listen and customize the sounds associated with every event Nah untuk merubah suara atau memilih atau melihat menu suara apa saja yang ada di Odex kita bisa menuju ke more option 1331 more options button Oke kita masuk ke more option ya join Odex beta testing in list Odex Odex settings out of list Odex settings in list Odex volume setting Odex settings kita masuk ke Odex setting ya set the events for Odex should respond button kita masuk ke sini haptic feedback set the events for Odex should respond button Oke kita lihat situ touch cleared event on switch click event on switch current sound skim drop down list ini dia click event current sound skim drop down list ini dia kita lihat menu click event current sound skim drop down list touch event on switch play click sound button click event current sound skim drop down list click event on switch current focus event on switch play touch clear play touch sound touch event play click click event on current event setting current sound skim drop down list long pressed event on switch scroll event on switch touch event on click event on switch current sound skim drop ini dia sorry tadi dia nggak mau klik ya nah ini yang bawaan adalah suara in effect adalah suara bawaan dari odex dan dia punya satu lagi vodex ya di situ dia ada ada empat pilihan yang pertama adalah in effect yang kedua adalah vodex yang ketiga adalah share yang ketempat adalah custom-custom sekarang misalnya kita pilih vodex nah sekarang gimana caranya kalau kita ingin mengganti suara dengan buatan kita sendiri lagi misalnya nah kita klik disini dulu klik event on the current sound skim drop down list cek vodex ini setakan vodex sekarang kita pilih custom custom kita pilih custom oke karena ini pertama kali kita izinkan ya setelah ini ini hasilnya Misalnya kita mau ganti itu ya Kita cek bunyinya Nah itu bunyinya itu ya Nah itu dia bunyinya teling Sekarang misalkan saya ganti dengan suara lain Kita cus ya Sekarang kita ganti Nah ketika kita klik cus Kita dibawa ke Kita berapa penyimpanan Kita dibawa ke drive Atau ke download Nah kita pilih Ini ada drive Audio download ya kita pilih Saya pilih audio ya Saya pilih Oh iya Perlu juga saya Sampaikan bahwa Untuk menggunakan Suara bikinan kita Dipastikan formatnya adalah MP3 WAP OGG Atau AAC Dan besaran file tidak boleh lebih dari 10 detik Sekarang saya cari long press event Long press Kita play dulu kita mau Ada beberapa pilihan suara saya Ada beberapa pilihan suara saya Ada juga itu Ada itu Ada itu juga Ada itu juga Nah misalnya saya ganti itu ya Misalnya Oke saya sudah ganti Coba Nah itu dia Itu hasilnya yang Yang saya ganti Coba sekarang saya keluar dari situ ya Keluar dari sini Keluar lagi Oke nah sekarang Untuk Mengetek apakah Yang setelah saya ganti itu berhasil Misalnya Saya klik dua kali Ketuk tahan di sini Namanya long press ya Nah itu tandanya Tandanya adalah berhasil Apa yang sudah Saya ganti tadi Suaranya di custom Di Audex Begitu teman-teman ya Tips Atau cara Mengganti suara Audex Dan Bernavigasi di Android Dengan menggunakan Bantuan Aplikasi Audex Dengan Talkback Dan Saya ingatkan Buat teman-teman Yang Mengungkapkan Update Silahkan Subscribe Atau berlangganan Di Video Youtube saya Terima kasih Sudah menyimak Tutorial-tutorial saya Dan sampai jumpa Pada Tutorial saya Berikutnya